Halo, ketemu lagi dengan saya Asa dari channel Asamunandri. Kali ini saya akan me... apa nih... first impression ya, sebuah senter dari Buben seri X0 Night Lit Light Top XO kalau nggak salah. Nah ini kita unboxing saja, tapi mohon maaf sebelumnya pencahayaannya ini agak berbeda dari biasanya karena ini direkam ketika acara gathering Jogja Vlasahulik, jadi mania senter dari Jogja yang waktu itu bersama kolaborasi dengan Buben dan Buben memberikan kesempatan untuk melihat-lihat produknya dan ini saya, di depan saya ini hanya dengan pencahayaan senter ya waktu itu ini kita lihat adalah seri Buben XO jadi Buben menarik nih, dari sejak muncul seri X-nya jadi menarik lagi Buben karena banyak inovasi-inovasi barunya yang didapat dari seri ini, X0 ini, XO apa X0 ya? X0 kali ya dapat buku manual jelas, di dalamnya dia terdapat beberapa level terang, 5 level terang, ada SOS juga yang spesial sama strobo dan bisa diprogram juga terangnya ini teman-teman bisa kalau mau dipause sendiri, di zoom sendiri ya tidak perlu saya detailkan jadi ini seri XO ini dirilis Juni 2022 sudah cukup lama dan ada 2 macam LED jadi OSRAM P9 yang sampai 1100 lumen maksimalnya untuk senter sekecil ini dan ada yang menggunakan Samsung waktu itu tapi yang seri-seri baru sudah menggunakan Nizia 519A yang 5000 kelvin high-cree dan kalau tidak salah V1 nanti coba saya tunjukkan dibuka di dalamnya ya untuk yang seri X-nya ini nah ini, wujudnya seperti ini dia ukurannya kecil ya hanya 57 cm x 24,5 mm x 28 mm atau 2,24 mm nanti saya tampilkan saja di layar dan beratnya sudah termasuk baterai 82 gram cukup padat untuk ukuran sekecil ini di sisi atas teman-teman bisa lihat tombolnya ini multifungsi katanya 3 in 1 jadi sebagai switch bisa sebagai fidget juga dan ada USB-C untuk menutup USB-C cover biar tidak kena debu nah portnya sendiri katanya sih sudah waterproof IP68 jadi 2 meter dalam air selama 1 jam tidak apa-apa dan ini klipnya kaku sekali ya maksudnya benar-benar badak jadi untuk memasukinnya gigitnya sih sangat meyakinkan seperti itu dan ekornya sudah magnetic base jadi bisa ditempel gampang nah ini kalau teman-teman lihat portnya seperti ini ya tengah putih itu tuh tombolnya sendiri sebenarnya jadi ditekan pakai yang di atas terus 2 ada 2 mengkilat ke atas bawah itu magnet untuk menjaga tutup warna birunya ini biar tidak kibil-kibil nah itu nempel dia nah tekan tengah situ untuk menyalakan dan dia UI-nya cukup simple jadi nanti saya jelaskan ya apa sekarang aja ya sekarang aja jadi kalau dari kondisi mati 1 klik itu langsung nyala di klik lagi mati kalau 2 kali klik dari mati itu langsung masuk strobo double klik lagi SOS double klik lagi balik ke strobo kalau dari mati lagi 4 kali klik itu untuk lock out jadi bisa untuk mengunci juga dan kalau dari mati kita tahan itu langsung lari shortcut ke moon moon level di 1 lumen nah kalau dari kondisi hidup 2 kali klik itu langsung ke turbo dan ketika nyala di turbo 2 kali klik itu bisa untuk pindah strobo dan double klik lagi ke SOS dan bolak balik kalau di klik dia balik ke turbo dan dari kondisi hidup kalau di hold dia akan cycle dari moon low medium high 3 itu dan kalau mau ke turbo 2 kali klik dari kondisi nyala jadi bentuknya mengkotak rapi sih terasa solid sekali nah itu kalau dari kondisi hidup di hold dia akan cycle untuk level terangnya turbo di 1100 lumen untuk low nya di moon light nya 1 lumen 50 lumen 150 lumen dan 250 lumen sinarnya sedarung agak throwy ya lumayan jadi bisa menjangkau jauh sampai 125 meter untuk inversi Nietzsche dia di turbo nya sedikit lebih redup di 900 lumen tapi dibalas dengan kualitas cahaya yang lebih oke nah ini kalau di lock 4 kali klik itu akan mengunci dan untuk mengunlocknya 4 kali klik lagi dan dia terangnya bisa diprogram teman teman jadi caranya ketika teman teman dan milih level mana yang dipilih terang nanti double click dan tahan dia akan cycle tetap bertahap mulai dari 1 lumen naik ke 15 lumen itu kalau yang moon light kalau teman teman berhenti di 15 dia naik ke 50 bisa dengan 15 lumen ke 150 dan 150 lumen naik bisa sampai ke 250 nah di ekornya ini agak masalah baterainya dia bawaannya sudah dapat baterai 18350 1100 mAh jadi baterai jumbo sebenarnya untuk kapasitasnya cuman bukanya agak PR karena gak bisa apa ya gak ada bisa sangat dikasih knurling apa kita gampang ini bentuknya untuk buka untuk buka jam jadi agak gak tau maksudnya kenapa buben berlakukan seperti itu jadi ulirnya ulir di dalam nanti saya tunjukkan ada fotonya mungkin maksudnya biar lebih memanfaatkan charger dari bodinya yang USB-C mungkin bisa karena dia membutuhkan charger 5V di 1A PR saja dan itu bisa full dalam 1,5 jam jadi mungkin seperti itu tapi teman-teman enaknya ini bukan baterai tanam jadi sewaktu-waktu butuh diganti atau mau bawa cadangan bisa cuman bukanya agak PR kami aja agak pusing ini bukanya pakai apa karena ini unit hanya untuk review di tempat takut berusak kalau mau dipaksa seperti itu terus apa lagi ya trunya tadi 120 meter kemudian oh iya tadi untuk yang programmable tadi kan bisa misalkan teman-teman milihnya sudah terlanjur semua dirubah terus mau di reset bisa jadi teman-teman masuk ke mode yang lock tadi 4 kali klik masuk ke lock nah di kondisi lock itu teman-teman klik 1 tunggu setengah detik klik 2 kali tunggu setengah detik dan 3 kali tunggu setengah detik untuk mereset dari locknya tadi mereset dari level-level programmable tadi jadi balik ke factory lagi di 1, 15, 50 1, 50 150 250 tadi jadi seperti itu jadi ini warnanya sendiri nah ini ekornya magnet ya jadi teman-teman mudah sekali untuk nempelkan kemana-mana ada klik ke baju bisa nempel ke logam bisa jadi opsi handsfree nya macem-macem untuk pilihan warnanya sendiri dia nyebutnya kenite ya ini kenite black yang ini ada kenite white kenite green kenite grey dan kenite crack jadi kayak ada pecah-pecahnya gitu keren sih coba saya kasih fotonya juga disini kemudian nanti kita coba untuk nah ini juga ada yang seri ini saya mau coba nanti mirip-mirip ya jadi modelnya yang seri X ini tutupnya bisa dimainkan seperti itu ini masih bingung juga cara mengepasnya gimana yang jelas ini buatannya solid ya jadi dia tahan jatuh hingga 1,5 meter jadi misalkan ditaruh di dada jatuh gak masalah harusnya dan ada garansinya dan mereka punya toko resmi di indonesia saat ini all out yang jelas bu Ben untuk menggarap pasar indonesia nanti kita akan cobakan ini di di luar untuk sorotnya ya oke ini kita sudah di luar malam-malam ada sisa cahaya dari belakang coba masuk turbo eh salah ini malah masuk ke strobo double click dia masuk ke sos double click lagi balik ke strobo lagi jadi masih agak bingung ini UI-nya karena pertama kali pegang kita coba sekali lagi ya jadi dia kalau di hold langsung masuk ke moonlight di satu lumen seperti ini nah ini satu lumennya cukup terang bisa untuk baca-baca tapi untuk di luar gak sampai ya terus kita tahan dia ada memori moodnya jadi ini dia yang di low-nya di 50 lumen 150 lumen 250 lumen jadi cukup mantap jangkauannya di 1100 lumen pun untuk senter sekecil ini kayaknya termasuk paling terang deh menurut saya jadi sangat praktis buat dipakai sehari-hari cuma itu ukurannya kecil jadi baterainya pun dia tidak akan dia akan setelah satu menit dia akan step down ke 300 lumen itu kalau yang full white kalau yang warm white dia di netral sebenarnya netral white 900 lumen dia juga akan turun ke 300 lumen setelah satu menit cukupan ya kemudian dia ada aksesoris bawa bukan bawaan sebenarnya ini kalau teman-teman lihat ini namanya Wuban P1 jadi untuk headbandnya yang kalau untuk pas air Indonesia kalau tidak salah dengar pembelian XO ini langsung dapat headbandnya semoga akan seterusnya seperti itu karena akan sangat bermanfaat jadi ini senter kecil yang bisa dirubah menjadi headlamp dan cukup unik bentuknya belum pernah saya lihat yang model gini jadi asiknya ini meskipun kecil dia nanti bisa digunakan untuk senter yang lebih panjang seribu band lain yang ada extensionnya kalau tidak salah dan ini tanpa perlu melepas clip teman-teman bisa langsung pasang ke dalam dan sistemnya tinggal karena bentuknya agak hexagon hexagon kalau tidak salah ya ya hexagon jadi tinggal dimasukkan sana setelah dimasukkan nanti dia akan mengunci dan untuk memutarnya ada semacam cincin di dalam frame-nya yang bisa diputar step-nya ini awalnya pertama kali saya pegang juga masih bingung gimana ini cara muternya karena tidak ada ditarik-tarik tidak ada yang berubah sama sekali tapi ternyata setelah kita pasang nah ini ini clip-nya untuk pengujian yang bawah situ tadi jadi cukup unik ya coba coba kita pasang saja kalau dipasangkan jadi akan seperti ini jadi cukup dipaskan saja selek nah dia sudah mengunci posisinya cukup aman ya karena ada nah itu dibanding-banding digetuk-hentukkan dihentak-hentakan juga gak apa-apa dan ini nanti bisa diarah-arahkan nah ini kalau gak salah ada extension-nya ya gak ya lupa saya cuman jadi seperti ini ketika terpasang masih ngelepasnya juga perlu pembiasaan karena ada yang harus dicongkel di sisi bawah jadi gak bisa langsung dilepas karena ada penguncinya seperti itu wujud kotaknya akan seperti ini kalau teman-teman lihat untuk headband-nya cara masangnya cara melepasnya dijelaskan detail di sisi belakang ya kembali ke sistem putarnya tadi setelah terpasang dia bisa diputar ya jadi diarahkan ini seenggak saja nyala bisa diputar-putar jadi bisa ke arah bawah ke atas jadi disesuaikan arah mata kita jadi mau nunduk atau rata bisa untuk sambil lari juga ada step-nya juga menarik sih konsepnya ini baru dan rasanya sih cukup aman dan sepertinya bisa untuk support center yang lebih berat lagi jadi ada tiga titik ya samping sama ke atas dan ini ada untuk keringatnya biar gak kena langsung turun ke wajah pengaturan panjangnya seperti biasa seperti disabu lah terima kasih sudah menonton nanti kalau saya dapat unit yang bisa diuji lebih lama mungkin akan lebih komprehensif lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati